Halo teman-teman kita akan jalan-jalan menuju ke tol kayangan Nah kita sekarang berada di jalan jalan ring road bypass Boyolali ini ada RSUD Pandah Arang dan Pandan Narang Boyolali Nah kita start dari sini nanti kita akan menuju ke tol kayangan yang terletak di Wonolelo Sawangan Magelang Oke yuk ikuti terus perjalanan kami sampai ke lokasi Halo guys ketemu lagi dengan channel kita pecinta alam wisata di depan ada lampu merah itu guys kita nanti ambil arah ke kiri Nah itu arah ke buru budur atau Magelang bisa arah ke Kopeng juga bisa kalau membahblas kesana itu kearah Semarang kota Boyolali atau terminal lama yang Boyolali dulu kita nanti ambil ke arah kiri di depan sana mudur oke kita melanjutkan nah ini loh nah nih perempatan lampu merah ini kita ambil ke arah kiri Nah itu ada kapuranya kawasan wisata merapi merah babi seloh Nah kita menuju ke seloh Boyolali oke megacang gak hujan tadi udah hujan ya sih di Saipas hati udah hujan disini terang Alhamdulillah Alhamdulillah ini bisa review jalannya dengan jelas nanti nah di jalan sini jalannya agak menajak sedikit tapi udah halus banget ini guys nah ini udah mulai cerah ini guys suasananya udah malai panas lagi eh di kopi lagi ke terusnya hai 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 nanti lewat pasar Cepogo ya berarti pasar Cepogo Moyolali pasarnya pusatnya sayur itu guys kalau mau pulang sayur ke pasar Cepogo banyak banget di sana udah buka mulai dini hari disana guys tapi pasarnya yang sebelahnya itu pindah-pindah ya nah kan jalannya seperti ini untuk menuju ke tol kayangan di sawangan magelang nah kita arah dari bebas ring road Boyolali kalau kita ke arah dari magelang juga bisa nanti ambil ke ke mana itu arah ya tembusnya ini jalan-jalan magelang Boyolali ini kita menuju ke magelang bisa lewat sini melewati jalan slow jalannya api guys menangkono jalan slow itu loh bukan berliku-liku dan menanjak dan menurun tapi pemandangannya langsung gunung merapi dan kanan kiri ada jurang ya jurangnya gunung ada gunung dan jurangnya tapi viewnya bagus banget di sana jadi nggak bosan-bosan lewat di jalan Selong Boyolali itu jadi jalan dia termasuknya jalan alternatif yang jalur utamanya kan sehingga gede alternatif ke Selong eh ke Selong ke Magelang Boyolali jadi di tempatnya wisata tol kayangan itu termasuk masih di area Magelang Magelangnya dekat dengan wisata kopeng guys kalau dari wisata kopeng kira-kira cuman berapa menitnya 10 menit atau 20 menit lah tergantung pake motor atau jalan kaki jalan kaki yuk suai mesti yuk nah ini jalannya rame lancar tidak terlalu rame tapi lancar yuk cuman sepi yuk rame wang niwato nah bentar lagi kita sampai di pasar Cepogo pasar yang baru guys pasar Cepogo ini pindah tapi ini pasar sayurnya tetap belum pindah itu ntar tak tunjukin pasarnya Cepogo mulia lali Oh cek soal cek rono di burung ini mulai agak menanjak lagi semakin menanjak jadi kesini tanjakannya itu enggak begitu ekstrim cuman tanjakannya itu panjang ini jadi dari belok pertama tadi dari lampu merah tadi udah mulai langsung menanjak terus dan panjang banget sampai di pasar Cepogo itu nah itu kan di depan udah kelihatan kalau menanjaknya nah itu semuanya kayak kayak senang aja ya tapi ya orang begitu ekstrim sih masih biasa aja cuman butuh nafas nafas panjang kalau untuk mesinnya kalau pakai kendaraan atau mobil butuh mesin nafas panjang nafas pendek ya rapopo bodoh kuantai orang 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 begitu nancaknya orang begitu ekstrim ya cuman naik toroni truk muatan menurutnya cuman naik mobil pribadi biasa gitu masih enak aja oh ternyata masih di depan sana pasar Cepogonya nah ini masih menanjak terus nah disini kami berjalan 60 km per jam nah ini menanjak sedikit 60 km per jam tajakannya diorodok sayapungan gini lalu turun ya guys tadi second kilometer jadi untuk dari boyolali ini ketol kayang itu jalannya udah halus semuanya jadi enggak enggak ada yang untuk jalan-jalan itu saya memang sengaja untuk review jalan menuju ke tol kayangan itu soalnya banyak yang bertanya bang ke tol kayangan itu pakai mobil bisa enggak nah oke sekarang udah saya jawab ini kita kesana mau pakai mobil jadi bisa atau enggak sampai lokasi di tol kayangan nanti kalau untuk motor pakai motor itu udah pasti bisa soalnya lumayan sempit juga jalannya untuk berpapasan mobil gitu pas banget ya emang enggak bisa sih kalau berpapasan di lokasi tol kayangannya harus bergantian itu tapi tetap pakai mobil bisa pakai elep juga bisa mobil pribadi semua bisa tapi kalau untuk bis ya teman-teman itu kayaknya belum bisa soalnya mengingat jalannya itu sempit dan saya udah bolak-balik kesana juga enggak pernah nemui apa ya pengunjung yang pakai bis gitu jadi belum ada yang terbesar itu mobil elep itu yang udah pernah saya lihat di lokasi tol kayangan itu mobil elep itu paling besar kalau untuk bis itu belum belum pernah lihat sih tapi bisa atau enggaknya kita tanyakan sama pengelola pengelolanya di sana nanti untuk bis itu bisa atau enggaknya nanti saya tulis keterangannya di sini ya oke kita lanjutkan menikmati perjalanan lagi lagi sedikit cerita-cerita ya cerita-cerita nih kamu tol kayangan karena kita akan menuju ke tol kayangan Aduh kira manjak yuk kita lainnya mendung ya kok ada denduk mendeng suasananya mendung disana nanti semoga enggak kabut SMP Negeri Capogo SMP Negeri 1 ini sebelah kanan ini Hai Cepogo Boyolali hutan yuk enak-enak bisa ngopi nah di tol kayangan itu guys itu udah ada yang terbaru lagi untuk kafe nya itu udah baru semua guys kafe nya itu lumayan mewah super mewah sih jadi kita udah pernah review yang sebelumnya video ini ada sebuah cafe yang baru dibangun nah kita pas review sebelum ini baru dibangun lah nah sekarang kita mau kesana lagi kafe nya itu udah jadi nah kita nanti akan review lengkap disana di kafe nya dan di tol kayangnya seperti apa nanti kita lihat langsung disana jadi ada taman tamannya ada yang baru juga ada kolam nya ada kafe nya ada patung apa singo ya singo apa macan ini nah ini sebelah kanan saya ini guys ini pasar tepogo pindahnya disini tuh tuh pasarnya sebelumnya kan di depan sana nanti udah rusak yang lama pasar lama dulu oke kita lanjut nah tapi udah melewati pasar tepogo bukan pasar sayurnya itu guys pasar apa ya sejenainya pasar teras pasar umpet ada baju ada abrak-abrak kedabrak peralatan rumah tangga itu peralatan rumah tangga itu tuh ini setting inside saka ini kita jalurnya cuma satu ini guys kita nurut jalur satu jalur ini menuju ke selom Buye Lali nah pasar lamanya ini guys itu di sebelah kanan saya ini pasar lamanya udah dibongkar sudah jadi seperti lapangan entah besok-besok jadi apa ya tuh ini pasar lamanya di pasar tepogo Buye Lali ini dibangun juga ini guys buat apa belum tahu baru dikerok dikerok yuk ngepego yuk guys nah ini di depan itu pasar sayur pasar sayuran pasar sayuran pasar sayuran berpulangan dari petani di jual disini terjadi sini oke teman-teman kita melanjutkan perjalanan kita menuju ke tol kayangan nah ini pasar sayurnya rame banget ini di sebelah kanan ini pasar sayur di Cepogo Buye Lali ini rame nya kalau pas subuh jam 2 di hari itu udah mulai jam 3 sampai subuh sampai sampai pagi ya jadi pusat sayur dari petani langsung dibawa kesini langsung di pelak 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 pelaku oh sayur sayurnya kelopis kelopis oke kelopis ini oke yuk lanjut perjalanan kembali ke topik utama jalan menuju ke tol kayangan nah oke guys kita melanjutkan perjalanan oh itu warna soto bangun bangun nah ini udah mulai menuju ke jalan selong Buye Lali nanti melewati tanjakan di rumpeter kita udah pernah review disana ada tanjakan yang menikung dan ya lumayan ekstrim sih tarot-tarotnya kayak kayak city jolowe tikungannya nih tapi jembar city jolowe sih tapi tikungannya hampir sama disitu kalau nggak hati-hati ya bisa melorot juga sih tanjakan di tikungan kilometro usah nah jalannya seperti ini guys jalannya udah dibetonisasi nah ini sangat nyaman banget buat jalan-jalan eh kok jalan-jalan buat buat lewat ya jadi untuk menuju ke tol kayangan itu dari Boya Lali udah nggak ada nan-mangan tujel-tujel gitu nggak ada guys adanya itu yang najak-najak dan menikung-nikung tuh iku nih nah ini kan udah menanjak terus kita jalan santai aja guys jadi kita sambil menikmati pemandangan di sekitar kita kanan-kiri ada pohon-pohon itu udah pasti karena ini di pergunungan jadi pohon-pohonnya hijau pohon apa ya pohon apa ya itu ada truk apa itu pasir pasir apa uruk uruk loh nah hati-hati rawan kecelakaan jadi disini harus waspada waspada guys jadi tetap fokus emang jalannya bagus banget jadi kita harus fokus tetap fokus ke jalan jangan ke pemandangannya nanti bisa gelewang nah ini jalannya nggak ada gerundah tapi adanya menikung tajam menikung dan menanjak tuh langsung menikung ke kiri lagi nah ini arah dari Boyolali menuju ke kalau kayangan arah Magelang ini guys nah oke itu motor-motor banyak dan mobil pun dari atas sana juga banyak jadi nanti bisa ke 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 tuh ada beko iya Boyuh motor kru nah kapan motor kru oh ini lho tinggal ngeruk ini lho guys nah ini buat buat pengairan apa tuh irigasi kalenan goto cowoknya kalenan balan banyu guys oh ini menikung langsung tuh di depan yang saya katakan tadi tanjakan nirung petruk yang lumayan ekstrim di sini kita harus waspada dan tetap hati-hati di sini nah ini kan udah menikung ke kanan dan di depan sana tanjakan lagi menikung ke kiri langsung menanjak ini guys tuh lihat sendiri langsung kita menanjak nih tikungan kayak si pinjau luwe guys tuh langsung wuu wuu luar biasa kita di udah nanjak di irung petruk lah kok enteng mas yoyo enteng yang aku kulino lewat kini jadi kalau udah pernah lewat sini udah terbiasa gitu ya tanjakannya nggak begitu ekstrim nggak biasa aja gitu tapi yang bagi baru lewat satu kali atau baru pertama kali gitu wah kaget guys jadi soalnya langsung nikung itu langsung nanjak ke arah kiri kalau dari bayar lali nah ini langsung nanjak kanan lagi jadi perlu hati-hati tuh nanjak lagi guys tuh pada nongkrong nah di depan itu ada mobil pickup muatan jalan apa itu sayur atau pupuk atau sayur itu nah jalannya seperti ini wuuh kita di awang-awang ini guys tuh pemandangan langsung jurang eh eh wuuh yoyo wuuh ada taman baru guys di sini guys ada teman-teman taman apa-apa itu ya apa apa ya apa mampir dia lo ya coba tutup oleh liat-liat saya bisa guys kita mampir di sini Oh belum belum bisa Oh ini ada ternyata dicek beri yang nopak polis ini cekes balas ketangan pak pulis ini tambah blitz mengadu Pak saat panding begini kalau tidak terlalu raya sih oke kita lanjutkan lagi itu besok lain waktu guys kita review kesana ini fokus ke jalannya aja dulu menuju ke tol kayangan magilang atau sawangan magilang guys soalnya ya masih sedikit banyak nih yang tahu mungkin yang jauh disana yang di Jawa Barat ataupun di Jawa Timur ataupun di luar Jawa itu kan mau kesini mungkin wah terlalu jauh mungkin juga membutuhkan biaya yang cukup jadi bisa melihat video kami untuk caranya biar kalau belum bisa kesini kan sudah punya gambaran oh jalannya seperti itu gitu loh guys kalau yang di sekitar Jawa Tengah sih mungkin sudah 80% orang pada tahu sih jalannya jadi kita review untuk orang-orang yang belum tahu teman-teman kita yang jauh disana untuk mengetahui jalan menuju ke tol kayangan sawangan magilang nah jalannya menanjak segini guys jadi harus eh seterah hati-hati disini adanya tunggang menikung dan menanjak aja ngeronjali gak ada guys udah halus mulus kalau pakai mobil ya harus mobilnya yang sehat kalau pakai motor ya harus pakai motor yang sehat orangnya drivernya juga yang sehat oke dan sebelum menuju ke tol kayangan itu siapkan kendaraan masing-masing itu harus dicek dulu terutama mesinnya kondisi dengan baik dan bannya jangan pakai ban halus guys nek bocor tukang tambah ban aduh gini bahaya gini kebanan yang gini gak ada tukang tambah ban dan satu lagi untuk bensin harus diisi dulu sebelum disini soalnya adanya cuma ecer pun itu kadang-kadang ada jaraknya jauh sih soalnya ini kan pegunungan jadi jarak yang jual bensin adanya kopi itu di depan kopi kok bisa yang lolan eh eh menikung ya walaah ada detail sih langsung menikung kan marah kaget semoga tajak nanti teras disana tuh mobil elap ini juga warung kopi tapi tutup ini guys tuh sebelah kiri nih jembatan ini jembatan dibawahnya jurang ini guys jembatannya mantelong tuh sebelah kanan guys luar biasa jurang oh iya sebelah kiri gunung merbabu merapi merapi sebelah kanan tuh sebelah kiri itu merapi luar biasa tuh merapi guys jadi nanti kalau kita udah sampai di tolkanya kan itu pemandangan utamanya itu gunung merbabu dan merapi itu kayak ketok kabe guys jadi view utamanya itu nih nih jalannya asik banget disini untuk touring guys enak banget kayak gini touring touring pakai motor gitu asik era pas udah iya pas cerah atau pas kabut itu asik banget suasananya enak banget guys ini kami udah pernah sih ke tol kayang itu hampir berapa kali ya 4 kali 3 kali ya 3 kali itu tapi pakai motor guys jadi pertama itu kita sengaja pakai motor soalnya pas lagi viral-viralnya itu jalannya wuh meludak oke diangat jadi jalannya mantep guys itu bisa lihat videonya di dekripsi besok saya selipat di dekripsi dan ini kita mencoba pakai mobil karena banyak yang tanya om bisa gak pakai mobil pribadi di sana iya sangat bisa kemarin ke sana untuk tiket masuknya itu terakhir 20 ribu tapi kita dapat kortingan atau diskon 50% jadi 10 ribu per orang tiketnya masuk ke tol kayangan itu guys untuk parkirnya itu untuk mobil 5 ribu rupiah untuk motor itu berapa 2 ribu 2 ribu 2 ribu 2 ribu nah nanti ini ada perubahan gak kita belum tahu nanti kita langsung ke lokasinya oke wow mobil solar itu depan ngebul ngebul apa dilangkar lagi ini Euromixson cafe-cafe banyak di sini kita berdasarkan di Solong di Simpeng ada telaga menjer salah eh telaga menjer apa telaga apa eh saya lupa wah dan tersalah ya terlalu bersemangat ini muslo Merapi Garden Taman Merapi Garden Taman Merapi Garden terus apa ini Bukin Sanjaya Bukin Sanjaya ada lagi apa sih yang Mpung Manajer Mpung Manajer nah ini Tretes Taman objek wisata Tretes Taman mulai dimulai tanjak guys saya taruh fokus saya lini guys nah ini kan nanti tanjakannya poncaknya di itu di Simpeng Sloth Simpeng 5 eh Simpeng 4 Simpeng 4 Simpeng 6 Simpeng 6 simpeng 6 seloy ya tulisannya 5 simpeng 5 0 6 tulisannya di atas di langgar di langgar di langgar itu mendahului langgar itu bahasa jawabannya melancang tengok peraturan melanggar ini semuanya ini ada jembatannya jembatannya cete kuning baru ini cianjur tete masih lain tuh di atas ada cafe cafe baru banyak cafe-cafe hotel peminatan home ini buat nongkrong buat ngope view-nya langsung merapi lencoh dan semiran ini kanan piri banyak cafe-cafe hotel loh ini disebelah kanan ini gak ada cafe loh ini peping nah ini mulai nanti nanti ajak lagi sih nih bentar lagi kita sampai wah sepok panas lah yuk wisata seno merani nih homestay homestay banyak banget dukoh samiran kita udah sampai dukoh hamiran masuk ke kiri sati dukoh samiranya ini di jalan selaw boyolali ini menuju ke tol kayangan arah boyo arah mageleng tuh homestay mandiri di depan di depan ini teman jadi oke kita lanjutkan Nah ini udah mendekati untuk menuju ke tol kayangan yang terletak di Sawangan Jadi yang terletak di Wonolelo Sawangan Magelang Nah jadi kira-kira 20 menitan ya dari sini ya Kurang lebihnya 20 menit kayaknya guys Oke Nah ini untuk ke arah Joglu Merapi Tuh di depan Nah ini ke kiri ini ke Joglu Merapi Kita masih lurus terus menurut jalan ini Arah ke Magelang Emang kita untuk menuju ke Magelang menuju ke tol kayangannya Tuh rame sekali nih Pada nongkrong Nih kan tadi puncak tertingginya kan di PB Seloh tadi Simpang Seloh tadi ini tinggal Joglu Tinggal menurunnya ini Tapi ya nanti masih ada panjakan sedikit ya Tinggal 6,5 kg lagi dari sini Oh 6,5 kg Iya Berapa menur kita kira-kira Berapa aja Siapa ya Negeri kayangan sekarang Namanya Iya di Tapi tol kayangannya masih ada sih Oh salah tapi ternyata Masih 27 menit lagi 12 km Oh 27 menit ternyata Berapa kilo 12 km dari Seloha berarti ya Oh 12 km Sampai lokasi 12 km Sebentar lagi guys 27 menit lagi Jalannya enak banget ini Sejuk guys Jadi gak ada panas-panasnya ini Suasananya adem Oh iya pas kaput loh Namanya tol kayangan ya kaput ya Lumrah kan Ini cafe guys Ini banyak yang review disini Cafe apa ya namanya Mewah loh ini cafe nya Oke lanjutkan aja Wow ada truck juga ini Wah pas mau atas Mana ini Di SD Negeri Lencoh Mana ini Sebelah kiri SD Negeri Lencoh Di Desa Lencoh Kita udah di Desa Lencoh Tapi kita masih lurus terus Manja nih Tapi Senebal turun Masa matuknya itu turun Masa matuknya itu turun Masa matuknya Masa matuknya Masa matuknya suci Hmm ampunnya kampas 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 Kopling Oh aginnya Sepai Sepai Ini turunan Terus Suasananya Masri banget ini guys Suat juga Masa matuknya gini Wuh radem Ini menukung lagi Nah Ke kanan ini juga ada wisata guys Ke mana dari itu Kaman pencok Tutu Iya Ada Kerasing Gruweng Apa Camping Gruweng Apa Apa Camping Gruweng Bukan Oke lah Kita lanjutkan Perjalanan kita Ini Sudah Pas sepi Ini Kita Percepat Agar Nyampainya Lebih cepat juga Ini Dari depan Nah Homestay Oke Homestay Ini taman Wisata Lencohnya Guys Kita udah Pernah review Di sini juga Bisa lihat Di Video kami Di Pencinta alam Wisata Ini Pada selfie Di sini Pemandangan Langsung Merapi Gunung Merapi Guys Tuh Ijip Ya Gini Maman Ijip Lagi Ini Turun 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 Jalan Turun Tuh Pemantangannya Apa itu Jurang Guys 12 kali Jurang Ini Selfie Selfie Adik-adik Ini juga Wow Pada berhenti Selfie Ini kan Backgroundnya Gunung Merapi Bagus Ini Bagus Ini Kita turun Menurun Tuh Jembatan Cinta Kita pernah review Di Jembatan Cinta Di bawah Sana Ada juga Videonya Judulnya Jembatan Cinta Selom Boyolali Di Video Percinta Alam Bersata Bisa Lihat Disana Guys Jembatannya Wah Asik Banget Luar Biasa Disana Oke Kita lanjut Masjidnya Alhidayah Masjid Alhidayah Bagus Sekarang Untuk Ke Boyolali Kemagilang Itu Lewat Sini Enak Gak Ada Macen Macen Alternatif Jalur Utam Ini Rame Kan Bonus Pemandangannya Bagus Pemandangannya Asik Tidak Membusankan Tapi Kalau Pas Hujan Lebat Lewat Sini Pas Pas Lonsor Banyak Lonsor Dan Kabut Yang Senggena Kan Pemandangannya Paling Pas Kabut 5 Meter Tercerai Tetang Tanger Guys Pas Terlah Itu Enak Oke 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 Sumbangan Masjid Tempatan Ini Lebih Lebih Tapi Betul Lebih Mau Kita Ngelewati Tempatan Tiga Kali Bentar Lagi Kita Mau Sampai Masjid Masjid Di depan Sana Ini Di Mana Ini Dukuh Tosari Masuk Ke kiri Tadi Tosari Sini Sini Masjid Boyolali Boyolali Apa Magelang Enak Singapa Air Terjun Kedung Kayang Masuk Magelang Berarti Sini Sudah Masuk Magelang Ini Kita Sudah Arah Magelang Oh Jalan Menikung Langsung Bunganya Termasuk Hari ini Lange Sekalian Biasanya Sepih Paling Pertapasan Gitu Hari Minggu Satu Duga Jain Banyak Yang Wisata Mungkin Karena Memang Di Daerah Sini Di Daerah Terlalu Banyak Sekali Tempat Tempat Wisata Dari Magelang Sampai Dui Lalu Termasuk Ketep Juga Ketep Pas Bandang Bandang Puncak Meraki Mulai Mengantul Udaranya Seger Ya Para Yang Ngantul Ini Sejuk Banget Agem Gak Usah Gak Asli S1 Mana Dimana Tol Kayi Angannya Apa Anci Loh Angkot 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 Sakran Atau Emang ada Angkot Juga ada, ada angkot Bis juga gak ada ya Di jalan Selaw itu Tapi kalau yang dari Selaw sampai Welali itu ada bisnya Bis kecil itu ya Kalau sini itu kayaknya Ya selisih angkot itu tapi ini Apa ya Elep-elep apa kayak gitu mungkin ya Tapi belum pernah Belum pernah ngeliat sih Angkotan umumnya Iya sengarang ngangkot soponnya gini Bangun sawah sih Masa nyang sawah Ngambang angkot Berarti kan mungkin malah disutihkan cuman Juntimu silangat belok Sebentar lagi Kita sampai di tol bayan Ini Kira kira ya Sengisih Kita turun ya Ini kita jalannya menurun terus guys Jadi turun Nama menanjak itu ya bodoh-bodoh rapai naik Nek turun ini gak tak ngerim Nah itu nanti depan sana itu ada Kedung Kayang Air terjun Kedung Kayang Jadi kalau mau ke Terkayangan Tidak bisa ngambut Jerakah Sekalian ke Ini kita udah di Jerakah guys Jerakah Pasar Jerakah Terima kasih Oh Coba ternyata ya Sebelah sana Tidak bisa Tidak bisa Wuh Mana lepun-lepun tuh Nyah 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 Kita turun jalan ini Apa lagi Kelangi Pesunan Kelangi Pokoknya ada wisata Jadi jalannya untuk menuju ke Tol Kayangan itu hanya satu guys Jadi jalur besar aja ini Jadi Cuman satu tinggal nurut aja Nanti udah ada Tulisannya Tol Kayangan Gapuro Tol Kayangannya Nanti kita Lihat disana Lihat disana Gapuro nya Ini suasananya agak panas sih Wih Gapuro ya Beru Neng Duhur mau Atem guys Disini udah mulai agak panas Suasananya Soalnya udah hampir Menuju ke Magelang Udah nyampe Magelang sih ini Udah masuknya Magelang nanti turun dari agak panas sedikit mana jalannya tidak kelihatan di depan menurun dan menikung langsung menikung kiri seperti ini dihitungan tajam tapi tidak setajam silet ini menanjak sedikit bentar lagi kita sudah sampai mana sih kok lama banget ya perasaan oh itu di depan di depan itu ya kan belum 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 setelah ini stabil jadi oke kita pancap gas 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 kena dulu nah itu guys bentar lagi nah ini tenangan ini guys tenangan ini teman-teman ini ini gong kiri sedikit di depan sana sudah memasuki jalur di tol kayangan sekarang tol kayangan jalannya jalannya menikung jalannya menikung dilurusnya rusuh ya cepat banget guys ini soalnya jalannya putar-putar menikung menikung soalnya ya menenggak begitu menanjak banget sih langsung lulus yang mungkin mendatang ngebrang juran mendatang gari jembatan yang larang hati-hati ini lho nikung pertama EJ terus di depan tanah okei 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 mana sih belum oh saya sudah mencari kata-kata ini guys, merangkap umpannya sudah tidak jelasin ya di dalam kaki tekan kita nanti lagi ke tol kayangan nya Oh alhamdulillah masih tenang Panas nih Oh nancang ya Oh nancang-nancang Sedikit Gue enak pupuk Balai Taman Nasional Gunung Merbatu Nah itu yang lupa itu ada kopi Kopi senten gunung Kafe Kok panas ya Ini apa ya kerja pagi Malah lapar ya aku ya Malah lapar ya Malah lapar ya Malah lapar ya Oh itu di depan itu kan Nah kita udah mau sampai kira-kira 200 meter lagi guys Kita masuk di tol kayangan Wonolelo Sawangan Magelang guys Oke Seperti inilah perjalanan kita dari Boyolali menuju ke tol kayangan di Wonolelo Sawangan Magelang Oh di depan itu Nah ini guys Di depan Sebelah kanan ini Kita Ambil Ke Arah kanan Naik Nah ini gabur otol kayangannya Bentar kita akan muter di depan biar Jelas Jelas Hei Nah itu gabur otolnya Desa Wonolelo Ya guys kita mau menuju ke tol kayangan di desa Wonolelo Sawangan Magelang Nah kita akan pakai mobil menuju ke tol kayangan Nah ini berpapasannya Jika berpapasan mobil kita berhenti salah satu Nah masih bisa guys Kita berpapasan Oke Nah kalau kita naik kesana Kan banyak yang tanya Mas pakai mobil bisa nggak abang pakai mobil bisa nggak gitu kan Bisa guys Ini kita pakai mobil Oke sebelumnya kan kita pakai motor Jadi banyak yang tanya Pakai mobil bisa nggak gitu Nah ini jawabannya Sudah terjawab di video ini Yuk kita langsung lihat aja Kita naik Nah jalannya kan segini Jadi berpapasan Berhenti salah satu Masih bisa dan aman Ini menanjak sedikit Kok alun-alun sih Saya ngarap ya Menanjak padahal Nah ini di Desa Wonolelo Tuh berpapasan lagi guys Nah Jadi harus Berhenti salah satu Gini Jika kita berpapasan Biar Muat guys Muat Muat ini masih cember Tuh kan bisa kan Jadi harus tetap Hati-hati Ini ada Ini TPH Nah jalannya seperti ini Menuju ke tol kayangan Pakai mobil guys Ini jalannya menanjak Nanti kita akan lanjut review Tol kayangan terbarunya ini guys Jadi udah banyak Cafe-kafe yang baru Taman Dan Kolam juga Dan lain-lain Oke nanti kita akan Review langsung disana Biar lebih jelasnya Oke Ini menanjak Nah kalau disini berpapasan gitu gak bisa guys Tuh Tuh Soalnya Kanan ini Sejurang Nah Tadi harus Harus ada Lalu lihat Ada perperhentian gini Lihat sing selorotu selor guys Kayaknya rame di atas Iya tuh Gunung Merbabu tuh Agak-agak Tuh Merbabu tuh Nah di atas Oke Ini menanjak terus ya Tapi gak terlalu ekstrim Jadi tanjakannya masih biasa aja ini Nah disini juga masih bisa perpapasan mobil Persis salah satu Nah seperti ini Perjalanan jika kita pakai mobil Menuju ke tol kayangan Nah Seperti ini guys Oke Tuh Luar biasa pemandangannya Masjallah Tuh Gunung Merbabu ya itu ya Merapi ini lebih Merapi Belakang Belakang Tuh Rame Ternyata Dari sini Banyak yang Bisa tawanya Kita Bukan 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 Panas Itu juga ada yang pakai mobil itu di depan Menuju ke tol kayangan juga itu kayaknya Kayaknya ya Kan ini jalur tol kayangan ini kan jalur menuju desa juga Desa suanting ya Iya Di atas sana tembus suanting Selur Untuk muncak ke Merbabu juga Depan Pendagian Busan suanting Yuk Selur pendagian Selur pendagian ke muncak Merbabu ngopi ya ngopi di sini usb gunung urbabunya Edum pernah meripat Edum ini apa ini dua tiga satu motor udah termasuk pakai sama mau ketemu Pak Oh ya bagi aku masukin nah disini loketnya guys loket tiketnya disini jadi kita berhenti dulu di ganjel di ganjel fotogasnya Tuh lagi dari atas ada mobil turun jadi masih aman guys Oke kita lanjutkan nah seperti ini untuk menuju ke tol kayangan ini tanjakan yang lumayan ekstrim puncaknya di tol kayangan nah oke kita udah sampai di tol kayangan di Wonolelo ya betul iya betul Wonolelo samangan makin lagi Oke kita akan lanjut review di sini Wow rame sekali teman-teman apa nih kita parkir dulu teman-teman oke parkir guys kalau tadi lokasi ternyata ini tadi saya lihat juga rame sekali ya Pak ya ini kalau bisa simpan ya kalau saya mau ke sini ini berarti yang maksimalnya tersebut kalau yang lebih besar ya bis besar itu kita taruh di bawah tadi pas dekat bali desa Wonolelo itu bisa diparuhkan di situ dan kita sediakan satu juga ada avanza ada pickup nah itu kita sediakan dan kita untuk melayani pengunding di situ teman-teman kita akan melanjutkan perjalanan pulang ini dari parkiran teman-teman kita seperti ini teman-teman kita akan melanjutkan perjalanan pulang kita seperti ini teman-teman ini di rumah warga bisa dari harga 250.000 per satu kamar ya jadi jika bisa di dua atau tiga orang gitu atau satu keluarga bisa nah disitu tadi TPR nya guys tuh ramah-ramah kan pengelalannya ramah sekali disini jadi enak banget jalan-jalan disini bisa merefresh merefresh pikiran yang barangkali banyak kerjaan wah refresh disini di tol kayangan oke banget pokoknya oke guys saya kira cukup disini dulu saya tutup videonya dan jangan lupa komen di bawah jika mau ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video kami selanjutnya yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketika ada video kami selanjutnya yang sudah subscribe terima kasih sudah setia menonton dan mendukung channel kami hingga berkembang sampai saat ini semoga dilanjarkan video dan sukses selanjutnya semuanya oke sampai jumpa sub indo by broth3rmax